Banyaklah kiai-kiai takut sama istri ya Kalau kiai sudah takut sama istri, gimana nasib jamaahnya? Kalau kiai sudah takut dengan yang di rumahnya, bagaimana dia berjuang melangusuh di luar sana? Yang di rumah bukan untuk ditakuti, tapi dicintai dan dihargai sudah sederhana Dan mereka harus jalannya bersama Allah Allah memberikan muarid, pertama menyelamankanmu dari selainnya Yang kedua, membebaskan kamu dari perbudakan Athar, alam, semesta Athar itu boleh juga diartikan, ciptaan Allah SWT Kita ini mohon maaf, sudah jadi budak Budak fulus Budak badan Coba untuk melihat Berangkat pagi, pulang, sore Untuk apa? Fulus, jujur saja Fulus untuk siapa? Untuk keluarga, untuk anak, untuk badan, untuk lifestyle Gaya hidup Berarti kita betul-betul jadi budak badan ini Budak dari pekasangan kita sendiri Mau jadi budak Budak kalau di Malaysia, anak-anak Tapi perbudakan Paham? Perbudakan Allah berikan rasa Supaya kamu tinggalkan perbudakanmu Inilah yang membuat antum hadir pagi ini Insya Salah satu perbudakan badan Tidur Jadi tidur itu tanda kita tergadaikan oleh tubuh ini Jadi pengennya Jam segini ngapain? Tidur ya Sama Pak, saya ingin tidur Tapi kena janji Gak boleh egois Doakan saja saya selamat dan sehat selalu Dan teman-teman yang bersama Ya, kalau dihitung-hitung capek Ngajar itu capek Lelah Tapi ya Kalau kita pikir lelah Kapan? Kapan berjuangnya? Ya Itu suara apa itu, Bu? Ya, ditahan, ditahan Ya Yang terganggu bukan saya Orang di depan saya ini Kekasih Bapak Ibu ini Untuk apa wirid itu? Untuk apa warid itu? Liukhrijaka min sijinu wujudika Ila fada'i syuhudik Jadi kita diberikan rasa dalam berzikir Tujuannya ini Liukhrijaka Untuk mengeluarkan engkau Min sijin Sijinannya ini penjara Kemarin saya ketemu dengan Ketua Rutan Di pelosok negeri Di perbatasan Kalimantan Barat Dengan Malaysia Bapaknya baik sekali Kita disambut Benar-benar baik Sebelum saya keluar Selesai kita ngisi kajian Untuk para Napi Nggak tahu Napi namanya ya Tiba-tiba Ketua lapasnya Ketua rutan yang ngomong Ustaz Doakan saya Pindah segera Waktu kajian saya ngomong Semua kita ini terpenjara Saya tunjuk dia Ini dia terpenjara Ini terpenjara Terpenjara semua Bedanya Yang lagi ditahan Ditahan dengan fisiknya Yang sedang bekerja Dia tahanan pekerjaannya Tahanan daripada Tuannya Atasannya Benar nggak? Suami istri Kalau tidak kenal Allah Tidak cinta Allah Dan Rasulnya Menjadi tahanan rumahnya Coba lihat Suami-suami ngomongnya Takut sama istri Padahal yang benar Hormat kepada Istri Dua hal yang berbeda Menghargai istri Itu beda sekali Banyaklah Kiai-kiai takut Sama istri Kalau kiai Sudah takut Sama istri Bagaimana nasib Jamaahnya? Kalau kiai Sudah takut Dengan yang di rumahnya Bagaimana Dia berjuang Melang musuh Di luar sana? Yang di rumah Bukan untuk Ditakuti Tapi dicintai Dan dihargai Sudah sederhana Dan mereka harus Jalannya Bersama Allah Maka Bahterah rumah tangga Yang bukan karena Allah Bubar aja Untuk apa Dipertahankan Antum akan menjadi Budha Selama-lamanya Jadi kalau enggak Betul-betul Sejalan kepada Allah Ya usah Nggak usah Dipertahankan Satu mau kemana Satu mau kemana Tapi saya yakin Orang yang jatuh cinta Jika berbicara Jika berbicara dengan cinta Dia mudah dibawa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka di rumah Jangan keras-keras Pak ya Mentang-mentang Udah ngaji hikam Terus Kamu harus berwirit Jangan begitu Biasa aja Ya Dalam ilmu Keruhanian Kita tidak boleh Memaksa Seseorang Yang di luar dirinya Maka Wiritnya Murid Seorang Santri Itu ngaji Kalau Muridnya Seorang Pegawai Maka Dikasih Wirit Doa berangkat Dan doa pulang Tapi disisipkan Di tengahnya Wirit kamu Yang hakiki Adalah Bekerja dengan Jujur Dan amanah Itu Wirit paling tinggi Bagi orang bekerja Bagi pemimpin-pemimpin Itu Wiritnya Adalah Amal Amanah Dan adil Kalau Wirit saya Ngajar Dengan ikhlas Ikhlasnya Itu yang berat pak Ngajarnya Gampang Tapi Kalau sudah Ikhlas Tidak ada lagi Yang berat Kenapa Ikhlas itu Berat Karena pakai Akal Di akal Akali Tapi Kalau sudah Dengan Ruhani Maka Tidak ada Hambatan Bapak Bapak Ibu ini Sudah Bekerja Itu Dengan Hatinya Maka Tau-tau Sudah 10 tahun Bekerja Tau-tau Sudah 15 tahun Bekerja Tau-tau Sudah Beruban Sudah 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 Benar Saking Cintanya Pekerjaan Lupa Saya Mau Tanya Bapak Sudah Nikah Berapa Tahun Iya Coba Dikenang Awal Nikah Langsung Teringat Sebentar Enggak Sebentar Berarti Bapak Cinta Isteri Alhamdul Ini Dia Udah Hamim Anak Berapa Rasanya Berapa Tahun Rasanya Nikah Sudah Berapa Lama Bentar Berarti Dia cinta Bapak Buka Bajunya Ada Tatonya Galak Galak Begitu Ternyata Hatinya Lembut Kadang Yang Keras Orang Beserban Berkopiah Kayak Saya Dia Bersebannya Belakangan Kadang Orang Beragama Taat Lebih Keras Lebih Kaku Daripada Orang Yang Tubuhnya Sudah Bermakasiat Sudah Bertato Lebih Gampang Tersentuh Kadang Karena Orang Taat Sok Taat Kalau Sudah Ada Sok Sedikit Susah Masuk Ilmu Allah Berikan Warid Rasa Nikmat Berzikir Kecanduan Ngaji Itu Warid Antum Merasa Nikmat Ngaji Ada Lapang Rasa Dalam Pikiran Itu Warid Paling Mahal Lebih Gede Daripada Wirit 70.000 Kali Zikir Lebih Gede Daripada Solat 1.000 Rokaat Lah kok Tiba-tiba Ada Jamaah Saat Suruk Dia Solat Dulu Ustadz Lagi Ngomong Berarti Dia Gak Dapat Warid Lagi Ngaji Dia Beramal Pake Nafsu Pengen Dapat Amalan Pahalanya Umroh Dan Haji Gratis Ya Padahal Ngaji Lebih Utama Daripada Itu Antum Belajar Satu bab Ini Ada Dua bab Itu Sama Dengan Seribu Rokaat Suruk Cuma Dua Rokaat Tuh Cerdas Gak Orang Begitu Tapi Di Banyak Masjid Saya Melihat Begitu Karena Umat Diajarkan Mengejar Pahala Bukan Mengejar Ma'rifat Bukan Mengejar Ilmu Umat Diajarkan Mengejar Benefit Keuntungan 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 Kalau Kamu Begini Kamu Dapat Ini Kamu Begini Dapat Ini Ilmu Begitu Tambah Akhir Zaman Tama Ditinggal Orang Maka Para Asatis Para Ustadz Kita Cerita Motivasi Dengan Pahala Seperlunya Mulai Cerdaskan Umat Jangan Perbodoh Umat Dengan Benefit Pahala Itu Anak Kecil Begitu Anak Kita Dulu Atau Kita Dulu Atau Kecil Diiming Orang Tua Kalau Kamu Solat Lima Waktu Bapak Belikan Sepeda Kalau Kamu Puasa Tiga Puluh Hari Dibawa Jalan Jalan Ke Bali Gitu Kan Salah Itu Tapi Untuk Anak Kecil Boleh Untuk Anak Kecil Boleh Saya Pernah Cerita Saya Bilang Ke Anak Saya Nanti Kalau Kamu Puasanya Benar Beliin Laptop Sekali Kita Ketiduran Masya Allah Ya Faal Kita Ketiduran Dia Nangis Dia Nangis Siapa Gak Bisa Beli Laptop Gak Jadi Beli Laptop Abih Gak Jadi Beli Laptop Bangun Jam 6 Semua Sok Sok Tahajud Malam Tadi Lewat Bablas Itu Anak Nangis Bukan Karena Puasanya Tidak Lengkap Bukan Karena Dia Tidak Sahur Tapi Karena Dia Berpikir Tujuan Dia Tadi Apa Laptop Kejadian Mau Begitu Allah Sudah Tunjukkan Sekarang Sekarang Ini Orang Orang Yang Mengajarkan Iming Imingan Begitu Itu Banyak Masalah Ya Pasti Banyak Masalah Kita Doakan Mereka Para Asatis Yang Mengajarkan Itu Semoga Allah Angkat Lagi Derjatnya Kederjat Yang Di Atas Itu Biar Dia Tidak Selama Lama Membodoh Bodoh Yang Umat Ya Mohon Maaf Ini Bahasa Lumayan Kasar Mungkin Sampai Kapan Ustaz Antum Kajiannya Berat Sekali Berat Apaan Antum Bisa Menikmati Berat Tapi Jelas Gak Apa-apa Daripada Udah Ringan Menyesatkan Lama